Hai selamat datang di channel DIY Obildecraft Jeng 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 Pada video kali ini kita akan belajar membuat coach bag dengan ukuran S Bahan yang kita gunakan adalah canvas grid 3 ukuran S dan benang polyester phoenix sembur Dan tidak ketinggalan juga ada gunting dan ballpoint sebagai peralatannya Yuk mari kita bahas Pada video ini kita akan creating coach bag dengan motif geometris kotak-kotak Mari sahabat kreatif kita simak langkah-langkahnya Step 1 Menentukan titik pola Kita cari dan tentukan dulu titik tengah dari canvas Dan tentukan juga sisi kanan dan kiri sesuai selera kalian ya Untuk titik tengah berada pada baris lubang ke 20 Sedangkan untuk sisi kanan dan sisi kiri masing-masingnya berada pada lubang kelima Step kedua Merajut Siapkanlah terlebih dahulu benang yang akan kita gunakan Potong sesuai dengan kebutuhan dan selera Saya bagikan trik untuk benang setelah dipotong Sahabat kreatif bungkus dengan isolasi Hal ini bertujuan agar benang tidak mudah rusak dan terlepas selilitannya Bahasanya sih Brodol Dikarenakan karakteristik dari benang tersebut yang licin Pada step ini Sahabat kreatif harus memahami terlebih dahulu bagian luar dan bagian dalam canvas Dikarenakan kita mulai merajut dari bagian luarnya Oke lanjut Kita mulai dari titik tengah yang sudah kita tentukan tadi yaitu berada pada lubang ke 20 Perhatikan baik-baik pola dasar rajutannya ya Benang pertama kita mulai pada lubang ke 19 Kita masukkan jarumnya arah rajutan dari bawah ke atas ya Sahabat kreatif tarik hingga pangkal benang seperti ini pelan-pelan saja Tetap jaga struktur benang Kemudian kita arahkan pada lubang ke 20 kolom kedua Selanjutnya dimasukkan pada lubang ke 18 Seperti video ini Disini kita akan menggunakan pola 5 baris 5 kolom Jangan lupa untuk sering mengecek dan merapikan benang yang berada di bagian bawahnya ya Terima kasih telah menonton! 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 sahabat kreatif kita sudah mendapatkan satu motif ya dengan pola 5x5 atau 5 kolom 5 baris untuk pola berikutnya itu sama seperti pola yang pertama tadi untuk alurnya bisa disimak di video ini ya mohon maaf banget videonya saya percepat ini berhubungan dengan durasi soalnya kuncinya ada pada pola pertama kalau sahabat sudah paham prosedur pembuatan pola pertama tentunya saya yakin pasti untuk pola berikutnya tidak ada masalah sama sekali jadi konsepnya adalah pengulangan pola atau repetisi tadaaa bagian satu sudah jadi sahabat kreatif cantik bukan? untuk bagian kedua akan saya posting di video berikutnya demikian latihan kita kali ini semoga video tutorial ini bermanfaat buat sahabat semuanya jangan lupa klik subscribe aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami like, comment, and share terima kasih, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati